Aplikasi admin rental mobil, jadi ini untuk administrasinya bukan untuk marketingnya Jadi cuma intinya di aplikasi ini itu bisa membuat booking Jadi mobil ini dipakai kapan, jam berapa, kemudian harganya berapa Bisa dilakukan oleh admin atau agen Yang dimaksud agen itu biasanya kan kalau rental mobil punya agen di tiap desa, tiap dusun kan biasanya punya agen-agen Nah agen pun juga bisa melakukan booking di aplikasi ini Jadi nanti ada dua login ya, bisa login jadi admin atau bisa login jadi agen Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri Kemudian data mobil keluar hari ini Jadi masalah yang dihadapi saat ini adalah mobil sekarang itu yang ready mobilnya mana aja gitu kan Kemudian yang keluar mobilnya apa aja Jadi ada pencarian mobil yang ready dan mobil yang keluar hari ini Jadi di halaman pertama itu langsung bisa lihat oh ini mobilnya yang sedang keluar apa aja Jadi kemudian yang mobil yang ready apa aja gitu kan yang pasti itu Kalau mobilnya lebih dari 10 itu sudah Nah kelihatannya mobil itu di depan rumah gitu kan Misalnya mobil berada di garasi ya Mobil berada di garasi Namun ternyata itu sudah di booking atau belum Biasanya masalahnya di situ Kemudian recap setoran harian Nah hari ini dapatnya kira-kira berapa itu nanti ada Kemudian recap bulanan juga ada Kemudian bisa dibuka di banyak HP dengan data yang sama Jadi admin itu nanti bisa jadi 2 orang atau 3 orang Jadi tidak harus 1 orang yang mengatur ini Jadi terus pindah admin misalnya Di Misal sip-sipan ya Sip pagi, sip sore, sama sip malam Biasanya kan 3 ya 3 orang atau 2 orang Sip siang atau sip malam Kenapa? Karena rental mobil itu bukanya 24 jam Tidak seperti outlet lainnya ya Kan kalau outlet lainnya kan siang tau gitu Gitu rental mobil itu kan bukanya siang dan malam Jadi pergantian antara siang dan malam Itu tidak perlu Apa ya namanya ya Laporan Jadi pihak sip siang laporan ke sip malam Walaupun ya tetap aja ada laporan Walaupun nggak Nggak serumit Intinya data sudah ada di aplikasi gitu Jadi tinggal komunikasi aja ya Misal tadi ada yang booking tapi belum selesai ya Seperti itu Nah untuk sampelnya itu bisa dicoba Ketik admin rental mobil di playstore Jadi buka playstore di hp android Kemudian admin rental mobil Kemudian disini admin rental mobil ya Kelihatannya baru kita yang buat Kemudian silahkan dibuka Install dulu ya Install dulu kemudian baru dibuka Nah untuk sampel Sampel itu mencoba Silahkan bisa anda coba untuk login Ini nomor hp pemiliknya ini ya 0-10 Kemudian nomor hpnya 0-10 Kemudian passwordnya 1-2-3-4 Seperti ini Kemudian ini juga 0-10 Kemudian untuk passwordnya juga 1-2-3-4-5 Kemudian login ya Nah kalau ada pertanyaan bisa klik tombol whatsapp disini Atau hubungi disini 0-8-1-3-9-1-0-5-4-6-4 Atau 0-8-5-7-2-9-7-1-8-2-8-4 ya Silahkan di whatsapp aja kalau ada pertanyaan Nah tampilannya seperti ini Nah seperti ini untuk tampilan Halaman utamanya Jadi disini ada data mobil ya Data mobil Kemudian disini Ini kelihatannya mobil hari ini Taksiran pemaksudkan hari ini ada Kondisi mobil hari ini ya Kita cek ya Yang keluar mana Enggak ada yang keluar Oh ini ada Siagra Silver ini keluar ya 11-2-4 11 Tanggal 6 Oh mulainya jam 11 Kemudian untuk digunakan 24 jam Kemudian ini tanggal 7 juga iya 11-24 Kira-kira seperti ini tampilannya Oh ini belum di update ya Oke Nanti akan ada perubahan-perubahan sedikit ya Kemudian untuk mencari mobil ready misalnya Ini tanggal hari ini tanggal 6 Misalkan besok ya Besok kita cari mobil ready nya Mau dipakai mulai jam 6 pagi misalnya Kemudian dipakai untuk berapa jam Misal 12 jam Oke seperti ini Nah ini ready semua ini Oke ini ready semua Kemudian untuk avansanya Misal kita pilih avansya ya Kita pilih avansya Harganya 400 ribu Untuk 12 jam Uang mukanya 0 Kemudian keterangannya silahkan diisi Misalnya input seperti ini Oke Oke ini masih ada yang error Kita buka ulang Oh ini besok kok ya Jadi kalau mobilnya dipakai Itu nanti akan ada tombol disini Gambar apa itu namanya Gambar mobilnya Kepakai gitu Kemudian intinya disini Admin itu bisa melakukan Booking Misal cek kondisi mobil Oh ini hari ini yang Keluar cuma Siagra Sigra ya Sigra aja Kemudian untuk avansya Keluarnya besok Xenia artinya bisa dipakai Hari ini tinggal klik Kemudian tambah booking Misal Hari ini Mulanya tanggal berapa sekarang Jam 20 ya Oke dipakai selama 2 jam disini ada 2 jam 50 ribu 6 jam 200 ribu Misal seperti ini Kemudian klik Oke Kemudian kita cek ya Disini ya Misal kondisi mobil Nah ini Xenia kepakai Hari ini jam Hari ini jam 6 sampai Hari ini tanggal berapa Oh ini ya 6 sampai 7 Mei Jam 20 sampai jam 2 pagi 6 jam yang barusan kita buat ya Kira-kira seperti itu Oh ini 20 April 19 April Berarti dulu itu Belum dihapus Kira-kira intinya Seperti ini Kemudian Taksiran pemasukan hari ini Itu udah ada di sini Jadi oh hari ini itu Dapat berapa Itu langsung berada di sini Kemudian Setoran harian itu bisa Dicek di sini Nah yang keluar Apa aja cuma satu ini ya artinya Yang keluar cuma Satu ini Siagra Siagra silver ini Tok Hari ini ya Kemudian Coba kita cek ya Kita tutup Setoran harian Nah bener Cuma hari ini Cuma ini tok Kenapa karena Kenapa kok avansanya Tadi kan kita membuat ini ya Kenapa tadi yang Xenia itu Nggak masuk di hari ini Karena ini nanti Akhirnya itu Laporannya itu Di tanggal 7 Mei Ini kan tanggal 7 ya Jadi kita ngitungnya Laporan Harga ini Setoran harian itu Yang berakhir di hari ini Misalkan ini setoran harian Kan yang keluar cuma ini Kemudian di sini ada input mobil Jadi menambahkan mobil Silahkan bisa Kemudian bisa di edit juga Kemudian Ada sampah booking Sampah booking itu Adalah booking Yang belum di Hapus Atau belum dilunaskan Jadi kemarin Misal ini kan 20 April ya 20 April kan udah lewat Kemarin lupa Nggak dilunaskan Atau dihapus Jadi ini bisa dihapus Atau dilunaskan Misal kalau ini Mau dihapus satu-satu Boleh Misalkan kita hapus Nah hapus Satu-satu Gini bisa Atau hapus semua Bisa Atau lunas semua Juga bisa Misal kita buat Lunas semua ya Oke Yakin Oke Nah untuk lunas semua Nggak langsung Selesai gitu Nggak Kita lunasin satu-satu Sebenarnya Lunasinnya Satu-satu Per-satu Seperti ini Oke Selesai Nutup Oke Selesai ya Berarti sampah bookingnya Sudah Terhapus semua Sudah tidak ada Kemudian disini ada Recap transaksi Bulan Apa ini Bulan Mei itu baru ada satu transaksi ini Kemudian bulan kemarin April ada transaksi ini Jadi ada transaksi bulanan Satu bulan itu dapatnya kira-kira berapa disini ada Jadi untuk apa ya Pembukuan aja sebenarnya Jadi secara otomatis akan terekap sendiri Kemudian disini ada input mobil Recap harian Recap bulanan Ganti password Input agen Nah input agen disini Agen itu bisa login ke aplikasi ini Dengan cara Nomor dan nama Nama Nomor HP dan passwordnya Sudah di input di aplikasi admin Jadi tidak semua agen bisa login Jadi yang kita pilih-pilih aja Kita berikan nomor passwordnya Baru mereka bisa login Untuk alasan keamanan saja Jadi mereka tidak bisa mendaftar sendiri Jadi intinya Orang yang bisa login itu adalah Orang yang telah Anda berikan passwordnya Untuk masing-masing Setiap agen itu punya akun sendiri-sendiri Maksudnya gitu Kemudian Disini daftar agen ya misalnya Seperti ini Kira-kira seperti ini Untuk aplikasi admin rental mobil Terima kasih Selamat Belum ya Kemudian untuk harganya Untuk harga 400 ribu Akan mendapatkan satu akun rental mobil saat ini Jadi ini kan tadi Loginnya itu kan pakai kosong ini ya Jadi nanti ketika Anda membeli 400 ribu Anda akan memiliki satu akun untuk HP pemilih ini Nomor HP Anda Nah Satu akun itu jumlah mobil dan jumlah agen belum dibatasi Jadi tidak ada batasan untuk input mobil mau berapa saja Misal punya mobil 100 pun bisa Punya mobil 5 juga bisa Punya mobil 10 juga bisa Jadi untuk jumlah mobil sampai saat ini belum dibatasi Kemudian ada biaya database 100 ribu per tahun Biaya database-nya itu tahunan sekitar 100 ribuan Bisa naik bisa turun Kenapa kok ada biaya database Karena ini online Jadi kalau online itu tetap ada biaya tahunan atau bulanan Biasanya tetap harus ada karena kita juga bayar ke sana gitu ya Kemudian Dua setengah juta untuk aplikasi dengan nama rental Anda sendiri Jadi disini itu adalah nama rental Anda sendiri Misal rental apa Rental apa ya namanya ya Rental sukses gitu Udah ada ya rental sukses Misal rental Jalan-jalan gitu rental-jalan Jadi nanti logo rental Anda Kemudian nama rental Anda akan muncul disini sendiri Dan muncul juga di playstore Harganya dua setengah juta rupiah Kemudian ada biaya database juga 100 ribu per tahun Nah kalau Anda itu pemilik apa ya Pemilik rental yang punya link banyak gitu Punya rekanan banyak Atau punya teman banyak yang punya rental Silahkan pakai yang ini Dengan 7 juta Aplik Anda bisa menjual akun kembali ke rental mobil lainnya Jadi Anda bayar sekali 7 juta Kemudian Anda bisa menjual ulang yang 400 ribu ini Jadi misal ya Anda beli 7 juta Kemudian dijual lagi akunnya sebanyak 20 orang Anda sudah Anda sudah apa ya labah 1 jutaan Nah biaya database itu tidak per tahun tapi per bulan Biaya database itu sekitar 50 ribu per bulan Menyesuaikan dengan jumlah penggunaan Jadi ini hanya perkiraan 50 ribu Jadi bisa naik bisa turun Kita akan kopikan biaya database-nya langsung dari Google-nya langsung Jadi nanti kita screenshot Kemudian kita kirimkan untuk biaya database-nya per bulan Harganya 7 juta Anda bisa menjual yang opsi satu ini Jadi bisa menjual lagi lah intinya Oke kira-kira seperti itu Hubungi kami 081391005464 Atau yang tertera di sini Silahkan saja Kita di mana Nah di sini ada nomor HP juga Silahkan dihubungi saja Misalkan ada pertanyaan atau ada masalah dalam penggunaan Silahkan hubungi kami Kira-kira seperti itu Terima kasih Selamat mencoba dan semoga sukses selalu